Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Pinting Explorer Channel Rekan-rekan Pinting Explorer Channel Kembali lagi dengan saya Danny J Content Creator Pinting Explorer Channel Dan kita kembali pada program Melukis dan Ngobrol Bareng Nah ini meneruskan lukisan yang saya buat Dua video sebelumnya Sudah tiga kali duduk sekarang Kemarin belum jadi Dan yang paling utama dari lukisan ini adalah Penggunaan Art Masking Fruit Ini sudah saya tunjukkan ya Di video dua video sebelum ini Dan kali ini kita akan mencoba melepas Kemarin yang tadi siang kan kita belum coba lepas ya Nanti kita coba lepas yang ini paling tidak Meskipun belum selesai akan kita lepas Dan kita memang perlu merespon nanti Beberapa akan tidak langsung dilepas Langsung jadi ya Kita perlu respon Nah kita akan mencoba melepas Tetapi sebelum melepas saya akan mencoba Membuat Di bagian yang Ini di bagian yang gedung-gedung pertingkat Ini teman-teman tak unjukin dulu ya Saya unjukin dulu Ini detailnya Nah Ini jadi judulnya hoax Atau hoax Ini bentuknya adalah Tuples Di dalam tuples ini ada Apa Rumah-rumah Rumah-rumah kumuh Tetapi Labelnya ini rumah Guter-guter bertiga Sebenarnya saya agak kurang konsentrasi Ada Apa Pengumuman Kematian Oh bukan ya Tadi Tadi Baru saat ini ada Pengumuman kematian Terus menerus ya Semoga kita Sehat Meskipun ini ya Mohon maaf ini Judulnya agak Agak provokatif Yaitu Ayo buka masker Buka masker Bukan masker kita Bukan masker kita Saya Kalau pergi-pergi Tetap prokes Memakai masker Bahkan dua lapis Saya pakai Nah ini maksudnya Masker adalah Masker Ini Art masking fluid Art masking fluid Atau Penutup Penutup ini Nanti akan kita buka ya Jadi nanti kita akan buka Nah ini akan Ini dua video yang lalu kan Teman-teman Apa Kita ngobrol bareng Nah Karena ini ngobrol bareng Kita tidak ada tema khusus Mau gak teman-teman yang mau Membahas Tertentu Silahkan Nah ini saya deketkan ya teman-teman Biar Lebih jelas Tertentu Tertentu Beginilah ya Oke Gini nih teman-teman ya Oke Ini saya Dekatkan gini aja Rego miring Oh malah ketutupan itu ya Ah Beginilah ya Oke Gini nih teman-teman ya Nanti kita buka Yang itu sekarang Kita bikin yang ini dulu Sebelum Mulai melukis Saya Menyapa Rekan-rekan Painting Explorer Channel Yang sudah di Live chat Terima kasih banyak Ada Mas Fiko Mas Sabdasui Mas Sabdasui Dan juga Mas Gizaru Oh iya Untuk besok kita Insya Allah Sesuai jadwal ya Kita meneruskan Menilai Menilai Tugas tiga Tugas tiga Kita Lanjutkan penilaian Dan insya Allah Besok adalah Bapak akhir Jadi terakhir Tugas tiga Tugas tiga Bagian terakhir Nah jadi teman-teman Yang merasa Sudah mengirimkan Dan Tidak kelewat Deadline Syaratnya ya Tidak kelewat deadline Tetapi Tidak mengirimkan Di Google Form Misalnya Dulu kan syaratnya kan Mengupload di Instagram Dan di Google Form Nah yang sudah Mengirimkan Sudah Mengupload di Instagram Dan mengecek saya Silahkan besok Besok ya teman-teman Besok Di bagian Akhir penilaian Memberitahu Syukur bisa Menuliskan linknya Jadi Tidak susah Mencarinya Saya tidak tahu Kalau di live chat itu Link bisa Diklik Oke Sebelum Apa Sebelum Banyak Saya baca lagi Teman-teman Ada Mas Sabda Sui Mas Kisar Sudah ya Saya nonton Iklan dulu Mas Dosen Saya tidak pernah Skip iklannya Matap Alhamdulillah Matonuan sekali Matonuan Gak hanya Matonuan sekali ya Matonuan Berkali-kali Untuk Mas Sabda Sui Yang tidak pernah Skip Eklan Painting Explorer Channel Waduh Terima kasih Saya tidak Saya sangat Sangat berterima kasih Itu tentu saja Kan Menjadi Apa ya Menjadi Dukungan Buat saya Dukungan Buat saya Tetapi Saya tidak Tidak Mengharuskan Saya Tidak enak Kalau mengharuskan Seperti itu Apalagi Mengharuskan Harus Diklik ya Eklannya Biar saya dapat Banyak Terserah Terserah Teman-teman Mau di skip Juga boleh Tidak Saya sangat Berterima kasih Saya sangat Mengapresiasi Matonuan Matonuan Sangat Mas Mas Sabda Sui Mas Sabda Sui Terima kasih Banyak Yang sudah Tidak Men-skip Eklan Painting Explorer Alhamdulillah Terima kasih Dan tidak Berapa Tidak 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 Ganti 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 Tema Mas Diwabu Bismillah Hadir Sambil Menyicil Tugas 9 Wey Ini Oh ya Tadi Tadi Ada yang Anu Ya Sudah Tugas 9 Siapa Ya Mbak Anu Mbak 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 Desi Juga Kayaknya Oke Tanggal Pidata Teman-teman Tanggal 12 Masih Cukup Lama Oke Semoga Tapi Saya Senang Kita Nek Aneh Kita Nek Ngedan Kita Mulai Aneh Aneh Wah Yes Kulia Aneh Aneh Contemporer Senang Aku Senang Aku Alhamdulillah Mas Cerat-cerat Hadir Pak Terima kasih Mas Agung Assalamualaikum Walaikum Assalamualaikum Lampung Hadir Alhamdulillah Sudah Dapat teman dari Lampung Semoga Pak Deni Selalu Diberi Kesehatan Dan Mendapat Keberkan Juga Untuk Mas Agung Terima kasih Mas Agung Amin Semoga Diberi Kesehatan Alhamdulillah Sudah Lama Saya Tidak Kelampung Baru Sekali Saya Kelampung Dan Melukis Ada Lukisan Saya Tentang Lampung Bahkan Ada Saya Yang Melukis Masjid Apung Masjid Apung Di Lampung Di Tengah Laut Ada Masjid Saya Lukis Sebelum Menuju Ke Apa Itu Pulau Di Tengah Laut Pulau Kecil Yang Sangat Indah Pulau Kecil Tapi Indah Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Alhamdulillah Sambil Ngukis Sambil Ngobrol Ngobrolnya apa Temanya Bebas Tapi Nanti Target Kita Saya Akan Membuka Ini Ini Nanti Saya Buka Agar Apa Agar Teman-teman Bisa Tahu Juga Kira-kira Hasilnya Seperti Apa Nanti Juga Akan Saya Respon Lagi Kan Itu Oke Sekarang Saya Ganti Tanya Teman-teman Saya Ganti Tanya Teman-teman Oke Kalau Menurut Rekan-rekan Waktu Melukis Yang Paling Ideal Itu Kapan Apakah Malam Hari Apakah Siang Ataukah Sore Ataukah Terserah Kalau Terserah Berarti Sama Dengan Saya Tidak Ada Tidak Ada Waktu Khususus Tapi Ada Juga Seniman Yang Dia Waktu Melukis Melukis Itu Khusus Kalau Tidak Waktu Ini Gitu Ya Enggak Masih Kelihatan Enggak Ya Oke Oke Saya Taruh Agak Kesini Oke Gitu Ya Teman-teman Oke Ada Juga Mas Sudah Sudah Oke Sekarang Kita Nikmati Musik Jazz Dan Oh Ya Teman-teman Insyaallah Besok Saya akan Membahas Tentang Konsep Lukisan Insyaallah Sambil Ngiras Ngiros Ngiras Ngiros Itu apa Bahasa Jawa Ngiras Ngiros Bahasa Indonesia Sambil Menyelam Minum Air Ngiras Ngiros Sambil Menyelam Saya akan Meneruskan Program Biografi Seni Saya akan Menceritakan Karya saya Saat TK Saat Taman Kanak-kanak Saya punya Karya Alhamdulillah Diselamatkan Oleh Pak E Ayah saya Yang kemarin Saya ceritakan Karyanya Yaitu Bulu Ayam Nah Saya pernah Menemani Ayah saya Bikin Apa ya Bikin Tulisan Gitu Kayak Dekorasi Gitu kan Kadang Juga Bikin Dekorasi Manteng Nah Itu Tulisannya Itu Potongan Potongan Tulisannya Itu Saya Gabung Gabungkan Saya Buat Suatu Bentuk Tertentu Alhamdulillah Diselamatkan Dan Sampai Sekarang Nanti Saya akan Membahas Besok Saya Membahas Tentang Konsep Lukisan Konsep Jadi Saya akan Membandingkan Konsep Yang ada Di dalam Skripsi Di skripsi S1 Seni Murni Skripsi S1 Seni Murni Khususnya Seni Lukis Itu ada Nanti Yang disebut Dengan Konsep Penciptaan Dan Konsep Perwujudan Apa itu Bedanya Besok Kita Bahas Di skripsi Nanti Saya Unjukkan Satu Contoh Skripsi Yang dibuat Oleh Mahasiswa S1 Isi Yogyakarta Yang Untuk Mendapatkan Kelulusan Kelulusan Sarjana SSN Sarjana Seni Insya Allah Besok Saya tunjukkan Disitu Setiap Kali Membuat Skripsi S1 Itu ada Namanya Konsep Penciptaan Dan Konsep Perwujudan Nah Kita akan Ngobrol Apa itu Konsep Apa itu Konsep Di dalam Seni lukis Apakah Konsep Itu Suatu Keharusan Atau Bagaimana Nah Itu besok Insya Allah Kita bahas Khusus Jampira Enaknya Jampira Kalau malamnya Kita besok Ada penilaian Penilaian Terakhir Lukis Abstrak Tugas Tiga Besok Insya Allah Kita terakhir Menilai Nah Kalau yang Itu Ya Mungkin Siang Teman-teman Oke Mas Agung Abgoni Nah Saya tidak Ngombe Oke Ini kan Kopi Dulu Kopi Ini Gare Ente Ada Mas Agung Abgoni Mengikuti Pak Dosen Walau Telambat Enggak Ini Barusan Melayi Barusan Melayi Mas Dibapu Melukis Sesuai Mood Saya Pak Walaupun Menjelang Pagi Kalau Pas Ada Hayat Hayat Ada Hasrat Melukis Ya Langsung Gas Wuh Sang Kapanpun Ya Wah Menjelang Pagi Berarti Baru Pagi Wuh Sang Habis Sholat Tahajud Langsung Betul Betul Jadi Saya Saya Juga Tidak Terlalu Tidak Terlalu Ini Punya Waktu Khusus Harus Melukis Jam Sekian Gitu Enggak Ya Pas Pengen Pas Mood Tadi Pas Pengen Genjot Wah Lah Nah Sekarang Gini Pertanyaan Saya Selanjutnya Gini Kalau Rekan Rekan Kalau Kalau Pas Mood Seneng Terus Kalau Sudah Lama Enggak Glukis Kan Kadang Males Malasan Pas Seneng Glukis Terus Kan Tapi Orang Glukis Wah Kayak Kelangan Mood Itu Ya Kayak Nek Kembali Membangkitkan Wangil Biasanya Gitu Ya Nah Itu Apa Yang Teman Teman Lakukan Apa Yang Teman Teman Lakukan Agar Kembali Bisa Berkarya Kembali Bisa Melukis Ketika Setelah Lama Tidak Melukis Ada Ini Ngati Ya Pengen Tapi Mengubah Wangil Woy Kayak Apa Islai Rande Mood Seringkali Seniman Beralasan Dengan Mood Kalau Saya Kok Membangkitkan Mood Membangkitkan Mood Tidak Menunggu Mood Tapi Nggak Bapak Nanti Kita Tanya Dulu Ya Teman Teman Gimana Apakah Punya Pengalaman Pengalaman Tertentu Ketika Sudah Kehilangan Mood Atau Kehilangan Apa Ya Keinginan Untuk Melukis Sudah Lama Nggak Melukis Tapi Kok Pengen Melukis Tapi Kok Malas Itu Pernah Nggak Seperti Itu Teman Teman Terus Yang Penting Lagi Bukan Pernah Tetapi Bagaimana Mengatasi Hal Itu Siapa Tahu Pembahasan Ini Akan Bermanfaat Akan Menginspirasi Teman Teman Yang Lain Yang Sekarang Sedang Merasakan Aku Kok Rasanya Pengen Lukis Aku Pengen Lukis Tapi Kok Redo Malas Gitu Kan Kadang Ada Yang Seperti Itu Mengatasi Gimana Teman Teman Silahkan Yang Pengen Berkomentar Ditulis Saja Di Live Chat Kita Diskusikan Bareng Bareng Kita Diskusikan Bareng Bareng Oke Sambil Dengerin Musik Musik Tidak Ganti Ganti Laling Ganti Tapi Saya Paling Suka Paling Suka Saya Sedang Ini Sedang Minta Tolong Seorang Musisi Namanya Mas Otok Mas Otok Mas Otok Itu Seorang Musisi Yang Dulu Pernah Kuliah Di Seni Musik Itu Pinter Lagu Gitu Sekarang Saya Sedang Minta Tolong Mas Otok Membuatkan Lagu Untuk Painting Explorer Channel Terus Tolong Jangan Tinggi Tinggi Karena Saya Tidak Bisa Menyanyi Tinggi Syukur Nanti Saya Bisa Ikut Menyanyi Ya Moga Moga Mas Otok Ikut Dengerin Tidak Orang Naki Mas Moga Moga Gendang Jadi Teman Teman Kalau Sudah Jadi Kita Nyanyikan Bersama Sama Gimana Oke Masih Lomba Nyanyi Painting Explorer Channel Oke Mas Suyidno Alhamdulillah Masih Bisa Ngekiti Alhamdulillah Terima kasih Mas Ini Cuma Ngobrol Nek Ngobrol Is Lai Yop Yon Toko Ayo Toko Ini Nek Wismang Sani Balik Yop Yopo Asing Pengen Ngopi Yop Ngopi Bareng Bareng Gitu Ini Konsep Ngobrol Jadi Lebih Metur Beda Nek Kuliah Nek Kuliah Nek Kuliah Nek 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 Dateng Dateng Nek Terlambat Terus Apa Terus Duduk Kalau bisa Duduk Paling Kepan Biar Konsentrasinya Lebih Tinggi Nah Kalau Sedang Ngobrol Gini Nek Terlambat Nek 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 Oke Teman Tuan Ayo Mana Yang Bawa Gorengan Ini Oke Nek 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 Oke Rekan Rekan Painting Explorer Channel Ada Juga Mas Figo Fabian Hadir Wad Desen Mat Mas Anang Hi Masjid Apung Pantai Sari Ringgung Betul Pulau Kalau Gak Salah Pulau Persen Itu Pak Pulau Pahawang Lupa Namanya Tapi Ada Masjid Apung Disana Saya melukis Masjid Apung Sebelum Melukis Masjid Apung Saya melukis Dari Hotel Dari Tingkat Pira Lali Aku Sekitar Tingkat Sembilan Atau Berapa Gitu Apa Pemandangan Lampung Yang Ada Ini Kayak Apa Ya Di Atas Itu Di Apa Di Tebing Itu Ada Batu Yang Seperti Tangan Tauhid Tangan Ngajeng Apa Namanya Saya Lupa Saya Dari Hotel Lupa Namanya Lupa Hotel Tapi Ada Di Painting Explorer Ada Saya Upload Saya Apa Saya Buat Saat Itu Saya Kelampung Dalam Rangka Menjadi Juri Seni Lukis Juri Seni Lukis Nasional Painting F Ls 2N Juri Lukis Nasional F Ls 2N Itu Nama Event Seni Lukis Yang Paling Susah Disebut Paling Susah Diingat F Ls 2N Yang Namanya Mirip Mirip Nama Singkatan Kimia H2N N2O34 Alah Hopo Terima Hopo Bisa Hopo Tidak Kebayang Sekarang Ternyata Ada Ada Suatu Pandemi Yang Seperti Ini Ya Sepengerti Akan Ada Suatu Perubahan Yang Lebih Baik Harepan Saya Besok Sebagaimana Lukisan Saya Yang Saya Ikutkan Dulu Di Pameran Galeri Nasional Pameran Terseleksi Dulu Saya Upload Juga Di Painting Explorer Tentang Ini Temanya Itu Tentang Pandemi Ini Yang Akan Berubah Menjadi Suatu Yang Perubahan Peradaban Menjadi Lebih Baik Itu Nah Saya Saya Upload Juga Di Painting Explorer Kalau Teman Teman Pengen Mengikuti Bisa Itu Alhamdulillah Insyaallah Bisa Oke Gitu Mas Mana Ini Mas Agung Mas Mas Vigo Fabian Lukisannya Sudah Berapa Persen Ini Berapa Ya Nanti Rencananya Gini Hari Ini Kita Lepas Ini Kan Ini Lepaskan Terus Di Apa Ya Ditambah Sedikit Dikit Jadi Retouching Terus Nanti Insyaallah Ini Background Saya Kasih Sedikit Sering Gitu Wah Lagi Ketetesan Ya Singkul Direponsi Ketetesan Yang Ini Mana Enggak Kelihatan Ya Ada Beberapa Yang Yang Tadinya Enggak Mau Saya Putih Tidak 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 Tetesan Tetesan Termasuk Kotor Ini Kodin Ditutupi Tapi Sering Tidak Apa Sering Tidak Apa Orang Apa Istilah Tertip Tidak Orang Tertip Jadi Regat Testing Respon Aja Di Improve Aja Di Improve Ditunggu Mas Berapa Persen Ya Mungkin Ini Kita Anggap Saja Kita Anggap Saja 80 Atau 79 79 Persen Sekitar 80 79 Persen Oke Ketutupan Nah Gini Benda ketutupan Oke Mas Tadi mana Sampai mana Mas Hiphop Melebun Deso Wah Hiphop BLSM BLSM Ini Apa Mas BLSM BLSM Mas Agung Anggoni Biasanya Dengan Melihat Karya-karya Pelukis Lain Akan Membangkitkan Mood Betul 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 Jadi Itu Itu Bukan Saja Membangkitkan Mood Betul Tetapi Juga Memperkaya Visual Memperkaya Visual Kalau Kita Melukis Tetapi Referensinya Kurang Referensi Itu Bukan Sekedar Referensi Yang Akan Dilukis Tetapi Pengalaman Visual Kita Kurang Itu Akan Jauh Jika Dibandingkan Dengan Serang Pelukis Yang Punya Referensi Visual Atau Saya Bahasanya Kadang Kekayaan Visual Yang Banyak Ini Sukih 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 Visual Sukih Pengalaman Visual Jadi Banyak Referensinya Banyak Lukisan Yang Sudah Pernah Dilihat Syukur Langsung Mengunjungi Museum Kalau Ada Museum Seni Itu Kunjungi Aja Atau Pameran Jadi Mengunjungi Pameran Pameran Lukisan Itu Akan Sangat Bermanfaat Untuk Karya Nah Memang Ketika Melihat Karya Orang Lain Itu Mood Kita Juga Akan Terbangkitkan Akan Paling Mereka Pengen Nah Kayak Saya Dulu Ya Nek Jaman Mahasiswa Seneng Dolaning Kancani Gitu Itu Nek Bar Dolaning Kancani Terus Kancani Pas Lukis Wah Lukis Sangar Wah Tekan Rasanya Pengen Bali Tapi Dulu Mengamati Sambil Sambil Penasaran Sekalian Pengen Rasanya Pengen Bali Pengen Pengen Melihat Pengen Melihat Pengen Membuat Di rumah Pengen Bali Ini Memang Betul Mas Siapa Agung Mas Sabdasui Sabdasui Art Tiko Culture Kalau Saya Gak Namut Melukis Kalau Materialnya Habis Gak Ada Bahan Gak Ada Cat Gak Ada Uang Buat Beli Material Jadi Lukisannya Banyak Di Rumah Tempat Penuh Ya Orang Material Yang Lukis Saan Ano Ambil Aca Tanah Tanah Deser 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 Lukisan Terus Apa Arang Mas Sabdasu Ini Termasuk Sering Membuat Lukisan Arang Tapi Arang Yang Beli Arang Yang Beli Bagus Terus Apalagi Kalau Yang Melukis Yang Pakai Material Seadanya Ini Getah Getah Itu Malah Susah Ini Kota Mas Sabdas Jakarta Anak Anak Kota Malah Mulai Getah Getah Yuk Angel Gitu Apa Ini Bikin Ini Apa Bumbu Ini Bojo Kluwak Saya Pernah Bikin Kluwak Lukisan Dengan Kluwak Saya Upload Di Painting Explorer Juga Melukis Dengan Kluwak Sejarah Seni Lukis Melihat Karya Orang Lain Sekarang Saking Penak Browsing Uleh Wernoh Wernoh Nah Itu Akan Sangat Membantu Oke Sekarang Sekarang Jampir Kita Copet Sekarang Nanti Bentar Kita Rampungkan Ini Nanti Kita Copet Mas Mas El Elimar Effendi Masya Allah Amazing Alhamdulillah Matun Mas Alhamdulillah Matun Segala puji Bagi Allah Ketika kita Dipuji Kembalikan Pujian Itu Hanyalah Untuk Allah Karena Kita Ini Bukan Apa-apa Kita Bukan Apa-apa Kembalikan Pujian Pada Allah Alhamdulillah Oke Mas Sabdaswi Istri Kadang Suka Bilang Jangan Gede-gede Buat Karyanya Tempatnya Gak Ada Jadi Sempit Nanti Rumahnya Jadi Ingat Dili saya Apa Pernah Di Peseni Lukisan Itu Sampai Berapa Ya Pemain Nek Diukur Diukur Bukannya Bukannya Dindingnya Bukannya Bukannya Dijebol Tapi Karena Saat itu Masih Di Mertua gitu ya rapi enak lah ya ada juga ini ya kalau kolektor beneran itu itu sampai jebol rumah ya rumahnya di jebol dia kolektor kolektor yang serius ya itu melihat karya yang bagus karya yang unik karya yang dia senangi kok omay kurang ah kadang suke ya kolektor kan yung suke suke always di jebol wai wawis tadi tapi yunek kita kita sesuaikan nah kalau saya sekarang apa strateginya ngelukis untuk untuk youtube gini ya untuk apa untuk kamera untuk apa jenis untuk layar wah ini layarnya kok anggil untuk layar layar itu menurut cilik ya seorang mono gede ya seorang mono ya ya kan layar baik itu layar eee handphone layar tv layar komputer itu kan padahal ya ukuran itu kan padahal ya juga gede ya seorang layar ya kan meh nyating gunung yang buhuri orang umum ya dagingnya seorang layar ya meh nyating semut yang cilik ya dagingnya seorang layar ya ini berarti berarti tidak ada masalah tidak ada rampung-rampung tinggal ini apa namanya tinggal konten tapi ya gantung nanti kebutuhannya ya kalau memang harus pameran, pamerannya di tempat yang terbuka tempat yang besar sekali gedungnya ya harus besar agar atau kecil tapi banyak satu seri gitu misalnya saya mungkin akan memilih yang begini karya seperti ini ini kan kecil tapi satu seri jadi gak banyak tapi satu karya itu terdiri dari bermacam-macam panel dulu kan kuliah seni lukis abstrak kan pernah ya kita pakai satu karya tiga panel atau yang biasa disebut triptik gitu kan nah seperti itu mungkin ya kalau harus besar kalau saya sendiri lukis paling besar itu tiga meter tiga meter dulu judulnya artisan seniman dan artisannya ya suatu saat saya tampilkan karena saya ada program untuk membuat biografi karya biografi karya sehingga saya bisa menampilkan karya-karya saya yang dulu sambil cerita gini aja dulu rencananya mau tak edit itu tapi selamaan sambil cerita aja nanti sekaligus kita bisa ngobrol ya ngobrol bareng seperti ini dengan teman-teman rasanya malah luweh asik ya luweh nyaman ya ngobrol kalau mas Agung mas Elimar mas Jabdaswi mas HS Alhamdulillah mas HS sudah datang mas Muhammad Yasin Jakarta Barat Nyimak mas Muhammad Yasin bagaimana kabar apakah karyanya sudah jadi mas Muhammad Yasin ini adalah seorang pelukis kaligrafi yang sekarang sedang membuat proyek kaligrafi di masjid mana mas nah gimana sudah jadi belum oke ini mas Yasin ini termasuk apa seniman yang tangguh ya yang tangguh yang sering berkarya nah ini dia ini kayaknya perlu saya hisap sedikit ini nah pakai ini kalau perlu dihisap pakai ini pakai tisu saya teman-teman oke sekarang ada mas Sabda saya termasuk makhluk noktumal noktumal aktif di malam hari wah bangsa ini kelelawar wah melukis asik kalau malam hari tapi ya pernah juga melukis siang hari atau sore ya termasuk ini melukis malam hari itu termasuk favorit seniman banyak seniman yang sukanya melukis malam hari saya termasuk dulu gitu yang melukis itu bengi sampai subuh sampai subuh sampai 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 mulai ini mulai berisak mulai terus melukis sampai bengi itu asik tapi sekarang kok rasanya ini jaman saya merasakan sejak umur empat puluh naik itu apalagi dulu sering keluar malam pergi ke tempat teman nonton pameran itu kan sering ya keluar malam nonton pameran di bentara budaya apa di taman budaya tby itu kan malam-malam kan membukanya rata-rata malam nonton ketemu konco ngobrol suwi apalagi dulu saya juga bikin sama teman-teman punya kelompok namanya makna itu itu ya acaranya yang bengi bengi jam 10 kok rasanya terus beda beda jam solas jam rolas ini muntuk banget dan agak gimana ya tubuhnya itu sudah beda terus tapi masalah lukisnya saya bisa siang bisa malam bisa kapanpun cuma kalau sekarang kalau terlalu malam memang muntuk memang beda 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 jaman 6 saya dengar 6 oke itu mas wah kalau keluar dijamin ramon nanti malah sama istri dijadiin ramon sama istri iya dulu kan istri saya bikin keluar selain ramon apa itu mas anu ya mas enggak mas an enggak keluar brongkos 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 yang mau keluar kan mas lah itu keluar mas mau bikin brongkos tak minta itu keluarnya ada di bancing explorer ada apa lumayan hasilnya kayak ini kayak warna ini warna warnanya kayak gini warna sepia iya warna sepia itu bagus itu keluar ya brongkos brongkos itu aslinya kan bosol anu ya bosol inggris dari eropa itu brongkos itu dari kata brown and sauce brown sauce brown sauce brown itu coklat sauce duduk duduk coklat ini brongkos brown sauce oke rekan-rekan ada mas HS kelacan ya mas ini detailnya ciamik itu salah satu kelemahan saya latihannya gimana ya mas ini gini mas saya melukis melukis kalau ngobrol justru yang kayak gini justru kayak gini melukis kalau ngobrol yang nak nak ini hasilnya hanya mengisi warna kalau yang teknik yang susah susah kalau ngobrol itu harus konsentrasi saya kalau ngobrol ya pilih ini dan terus terang saya kalau yang gak bisa ngobrol itu yang teknik nya justru patin dilet itu koyos gak astrak yang bulat 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 saya susah kalau untuk ngobrol dulu dulu kan saya suka ngobrol gitu terus saya pernah melukis atrak itu bahkan istri pun saya saya aku tak melukis jadi kanjani gitu kan saya minta untuk turun itu nah termasuk ini sketch saat kalau sketch saya juga gak bisa ngobrol ini kan sudah saya schedule kalau sketch saya lebih cenderung mat mat dwe an gitu ini kan ini kan mewarnai mewarnai kalau ditambah apa sidik sidik gitu ya wiss swaton lah ya improve ini ya wiss kan orang rosa ini wiss kalau ngobrol gitu ya jadi ini lah gitu jadi ini ini sebenarnya ngobrol lah ya mas es latihannya gimana latihannya ano piye termasuk ini juga sih ada yang suka detail ada yang tidak itu termasuk karakter sang seniman itu seniman masing-masing dan bukan selalu naik detail jadi api kan ada yang di detail tambah detail tambah buah tambah kurus tambah kaca ya ada kan jadi ada seorang seniman yang naik gawe detail malah rapi katinya eh gawe modelnya jilebre malah jadi ap kuat saya punya dulu temen temen S1 kalau tugas kuliah gitu dia justru bikinnya mepet mepet kalau saya kan enggak misalnya saya itu kalau dapat tugas untuk dinilai hari kemis gitu saya kuliahnya hari kemis terus kemis depannya ada penilaian gitu kan tugas baru saya langsung pulang langsung bikin itu minimal jumat itu saya sudah mulai bikin jumat sabtu ahad itu rampung ahad itu tapi ada juga temen saya malah nunggu mepet kemis malam kemis malam 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 itu teman-teman kalau bisa melihat kemampuan diri melihat melihat kemampuan diri aku cocok ini jil apa aku yang nak nik 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 apa aku sing sing jil break itu bisa di dilihat diri sendiri kira-kira mana yang lebih tepat karakter mana yang lebih cocok untuk rekan-rekan gitu oke kita coba nunggu teman-teman ya coba tetel yang sini yang sini saja sambil membaca juga ya mas Iqbal salam dari Cisau Tangerang wah hasil semangat terus Pak Mas Alhamdulillah detailnya ada Mas Joshua Ciko salam dari Pekalongan Pak Daniel Alhamdulillah ada Pekalongan tadi ada mana tadi sebelumnya itu Tangerang Pekalongan itu kalau kakek saya aslinya Pekalongan tapi saya belum pernah belum pernah ketemu kakek saya tapi katanya kakek saya itu dari Pekalongan berarti itu termasuk kota apa nenek moyang kota nenek moyang saya oke sekarang saya coba buka teman teman jadi ini kalau bukanya pake ini tangan langsung itu biasanya akan basah kena keringat saya bantu dengan tisu ini tisunya tisu bukan tisu yang yang seperti ini ini tisunya spesial ini tisu tapi kayak tisu basah tapi kering ini dikasih Pak Aruman Pak Aruman jualan tisu gini Pak Aruman itu kan terkenal sebagai dosen bakulan wah oke teman-teman ya ini nanti saya tunjukin hasilnya nah ini kira-kira kalau maskernya dibuka jadinya seperti ini nah ini yang ini ini ya oke saya tunjukkan ya ini maskernya dibukain tapi kok di retouching lagi disentuh lagi disentuh lagi aduh yang sebelah ini nanti karena masih agak basah dua ini dulu aja dua ini kita terus yang ini juga gak apa-apa disitu kita copot-copotin aja semua hasilnya saya udah lama ini gak ngelukis pakai maskring seperti ini nah ya hasilnya rata-rata 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 kurang ekspresif ini kan kayak orang ngelukis netel tapi wongki seneng netel kok yang neng gudek gitu di tetel ini nah ini fungsinya masking ya kalau temen-temen merasa apa kayaknya cocok ya bisa dipakai kalau misalnya enggak aku rasa seneng model kong nuk swen yuk gak usah ini nah rada reget ini wajar malah ini selapa pula masalah oke ini apa kayak karet itu loh temen-temen kayak karet kalau tebal ya bisa didetel didetel gini ini suuuut gitu seret tapi angin kayak karet kemungkinan ini getah getah pohon karet itu loh pohon karet itu kan getahnya persis ini dulu saya itu tinggal di kampung di sukorjo kendal itu deket kampung deket dari tempat saya itu ada namanya perkebunan karet sukomangkli perkebunan sukomangkli itu dia di di deres karetnya ditadai itu saya waktu kecil suka main itu lewer lewer ditarik yang ini saya jadi ingat itu dulu rada 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 narik rada ini kira kira gini teman teman rada anggunik tapi ini tulisannya memang slightly pigmented medium art masking fluid penutup cairan penutup untuk karya seni removable liquid masking for paper digunakan untuk kertas nah tulisannya slightly pigmented rada rada no pigment seperti ini yang belum saya buka sini ya buka sana yuk tapi jik terus ya gini nanti malah rusak nanti aja wis yang sini saya teruskan dulu Oke nanti ini tinggal di respon dikit-dikit tempat-tempat yang perlu di respon ya kita respon kalau enggak perlu yang enggak usah misalnya tambah dikit-dikit ini ini yang ini ada bagus ini efek sepuntannya ini ya Oke saya deketkan lagi nge ikan-ikan ya Oke tutupan nggak kayaklah ya segini ya Oke saya baca lagi Mas Muhammad Yassin Alhamdulillah Pak Desen di Masjid Bojong Gede Bogor sudah jadi Alhamdulillah SPY terus ya saya sering denger ini Mas apa Mas Muhammad Yassin ini bikin kaligrafi di sana di sini di sana di sini gitu ya Alhamdulillah harus disyukurin tidak semua seniman itu eh punya kesempatan mendapatkan pesanan tidak semuanya punya kesempatan laku jadi yang seniman-seniman yang laku ya harus disyukurin tapi ya enggak laku jika harus disyukurin karena punya kesempatan membuat museum museum seni museum seni itu lukisannya payu kabeo selasih itu di museum kan ya nek pengen di museum seni lukisannya jadi dolkabe biar punya museum pernah saya ceritakan kan dulu saya berkunjung ke seniman terkenal yang lukisannya sudah laku semua ya museumnya ya asli karya-karya-karya karya-karya anulah kamani turahan karena karya sing rapayu turahan gari ele-ele gitu nah seniman sing ya payu tapi ya orang laris itu museumnya eh apa koleksinya banyak gitu Oke sekarang ke Mas Rozi Wardani Mas Rozi Mas pembak ini Rozi Wardani malam Pak dosen Palu Wah Palu hadir Alhamdulillah ya was kepala ya adai gimana Mas aku pengen cerita Mas eh diceritani mas maksudnya kesenian di tempat-tempat misalnya dipalu itu gimana seniman adakah banyak seniman terus adakah kegiatan-kegiatan seni pameran gitu adakah kelompok seni Apakah kalau kelompok seni itu semua bidang bagaimana kalau lebih dari dua apakah kerjasamanya bagus bagaimana juga pemerintahan daerah me apa ya mendukung gerakan-gerakan seni yang ada apakah eh termasuk bagus dukungannya Oke apakah diperhatikan nah oke Mas coba mas cerita ke Mas aku pengen dengerin nek misalnya di Palu terus daerah-daerah kalau yang konon yang disebut seni apa kota-kota seni rupa itu kan Yogyakarta yang petanya sing jelasin Yogyakarta terus Bandung ya kan karena ada ITB terus Jakarta Bali itu yang sering-sering disebut nah secara-kadang menarik juga mengamati seni rupa yang ada di daerah-daerah yang Palu wah misalnya gitu itu kadang antar seniman deket ya apa hubungannya ya personal personilnya itu deket ya biasa biasanya gitu ya atau ato tipi mengocitakan kalau kalau di Jogja kan kadang ya no no gap-gap ya biasa lah yo no semacam semacam kelompok semacam apa geng-gengan ya maksudnya geng kini geng kono gitu-gitu kan ya wajar lah ya karena banyak terus seperti itu biasa lah oke Palu Palu tolong ceritakan Mas Rozi Mas Abrazi faktor umur itu Mas Dosen udah gak mudah lagi oke kudungan nih kudungan nih kudung apa kudung menyadari ha 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 nek tangi turu sikile mosak loro ya semoga-moga bisa terus berkarya ya saya tuh bercerita-cerita masih merampungkan buku gitu sebelum mati saya berdoa ya Allah sebelum saya mati itu buku saya yang kedua yang tentang apa kebenaran kebaikan termasuk keindahan ini bisa terselesaikan nanti kalau sudah jadi Insyaallah saya aneh saya kabarkan di painting Explorer saya ceritakan Oke sekarang mana ini Mas Abrazi Noctumal itu aktif di malam hari lalu istirahatnya di siang hari oh gitu ya kewan ya Mas ya kewan ya Mas kewani kong ngopoto masa kudung kau berho ya medani wapinya Mas Oh apa malam noctumal malam 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 tuh ini metu metu ini nek malam noc nek ora apa noc ah mboah nama khusus ya Mas Tri Fajar maaf baru hadir Pak habis ngelukis juga ah segini pelukis Alhamdulillah gimana sudah selesai ngelukis potret ya sudah selesai apa-apa namanya baru istirahat apakah itu lukisan untuk pesanan apa diri sendiri atau gimana Mas Mas siapa tadi ya Mas Tri Fajar ya Mas Tri Fajar Mas Tri Fajar ngelukis untuk sendiri persiapan pameran kalau tadi siang lukis ada yang persiapan lomba ya persiapan lomba lukis apa ya bangnya UOB ya ya bagus itu untuk apa untuk CV untuk CV sangat bagus Oke enggak jadi dewa ya jambi cerita kan jadi oke Mas siapa lagi nih Mas Mas Bahrudin Samsul salam dari Gresik Wah sik Alhamdulillah ada dari Gresik tadi Pekalongan ada dari mana dekat Jakarta itu tadi mana Pekanbaru Rio Alhamdulillah Rio Palu asyik ya Mas cerita Mas seni rupa di Rio Wah asyik ya seni rupa di Rio Bagaimana kabarnya seni rupa di Rio eh aku tak ngelapsin sebelah gini terus ada lagi Mas Wahyu Prastio Pak saya mau tanya apakah seorang pelukis harus bisa menggambar atau melukis obyek secara nyata real atau enggak juo enggak harus enggak harus siapa yang mengharuskan enggak harus contoh misalnya pelukis tradisional wayang beber nah itu kan enggak harus melukis realistik memang pelukis yang ini ya yang apa bergenre seni modern memang banyak yang berawal dari sana tetapi juga enggak harus kan kan yang dipentingkan yang dipentingkan adalah hasil akhir hasil akhir ketika misalnya melukis abstrak atau melukis deformasi dekoratif apa-apa ya ya hasil akhirnya itu cuman begini kalau di kalau ngomongnya ini adalah ngomong di lembaga pendidikan memang itu menjadi kurikulum karena kurikulum ya harus ya harus melewati kan misalnya gambar bentuk dan akan sangat bermanfaat ketika membuat apa deformasi gitu ketika sudah mengetahui sudah mengetahui realistiknya seperti apa karena untuk deformasi itu juga berbasis ini mas berbasis observasi ya melihat langsung misalnya mendeformasi apa ya sing bangunan paling apa paling komplek misalnya kereta api mendeformasi kereta api menjadi minimalistik minimalisnya yo harus tahu kompleknya seperti apa terus nanti kalau sudah tahu yang yang real yang nyata yang begitu komplek nah terus cara membuat simplifikasinya deformasi simplifikasi misalnya disederhanakan itu akan lebih akan lebih mudah akan lebih membantu akan lebih kena tapi kalau keharusan gitu enggak enggak harus enggak ada yang mewajibkan seseorang harus bisa membuat lukisan realistik pelukis misalnya pelukis 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 tradisional zaman Mesir itu kan enggak ada kan yang membuat lukisan realistik kayak barat kan enggak ada kan tapi kan nyatanya juga bisa membuat lukisan yang monumental jadi enggak harus kalau memang pingin apa lukis pengen yang paling di apa di tekuni paling diandalkan gitu lukisan yang akan dijadikan sebagai apa ya yang diperjuangkan menjadi karyanya itu dilihat aja kalau memang enggak perlu realistik ya enggak usah enggak enggak harus contoh ya gini ini sudah cukup juga cukup terkenal ada seorang pelukis pelukis Indonesia ya itu sangat terkenal terkenal tingkat terkenal internasional bahkan dia punya punya rumah juga di Eropa itu tetapi ternyata sudah banyak beredar kabar banyak beredar cerita bahwa dia itu enggak lulus dulu waktu ngelukis apa ngelukis gambar bentuk enggak lulus artinya kan lukis yang realistiknya enggak 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 lulus enggak bagus enggak lulus tapi oh dia menjadi seniman terkenal kalau saya sebutkan saya yakin temen-temen tahu oh iya tetap tetap bisa tetap bisa tetap bisa menjadi pelukis handal itu dan karyanya api artis di formasi model naif-naif itu di formasi nya yo api menarik ke lukisannya tapi yura lulus si gambar bentuk yura lulus tapi kan yura popo kan orang kudu lulus gambar bentukan lah kalau mau dapat apa mau lulus kuliah memang harus gambar bentuknya harus lulus karena itu kan wajib nah itu kan persoalan beda mau jadi seniman apa mau jadi sarjana seni nah kalau mau jadi sarjana seni ya harus lulus gambar bentuknya harus lulus harus bisa tapi kalau enggak mau sarjana seni cukup seniman dengan deformasi itu tanpa bisa membuat gambar bentuk tanpa membuat bentuk-bentuk realistik yura popo karena memang yang diinginkan kan itu kan bentuk deformasi nya itu kan bukan sedang memperjuangkan bentuk yang realistik kan gitu mas mas wahyu ya si ngomel si mentek ya eh mandek ya lukisannya mandek ya juh si si mandek ya waduh mandek ini si ngapa ya kok mandek ya wah sebenarnya temen-temen ternyata mandek ini mandek apa weh si 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 videonya mandek ya si ini kok jadi benaknya ini video ini benaknya ini ah mandek ini si boleh benaknya ini si bob kamu lihat terus ga waduh hasil api si 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 wah malah mati apa yang ini bentar mohon maaf lel Phan ini di familial ini ini yowes terus ke sesoknya lah ya nanti tak betulinnya gitu mungkin sekali lagi lah sekali sekali duduk lagi ya semoga bisa rampung gitu tapi kayaknya juga di rampung kayak ngano ya apa sih coba tak coba sekali lagi ya temen-temen ya saya coba sekali lagi semoga bisa semoga bisa apa kesenggol ya kapal ya di WN ya jadi memang gini ya nggak papa ya mohon maaf rekan-rekan Painting Explorer channel ini bermasalah dalam hal apa sih kamera hahaha malah jadi kembali loh set iso waw raiso ya tetep oraiso ya koncok-koncoknya oraiso orang metu aduh biegi ah kok raiso ya cc eh orang metu ya wes mandek sih waw suruh istirahat mungkin ya betulnya oke rekan-rekan Painting Explorer channel sekali lagi mohon maaf ini ya yang belum terbaca ya ada Mas Zules ada Mas HS ada Mas Joshua ada Mas Iqbal ada Mas Fuat ada Mas Figo ada Mas Fibu ada Mas Divapu ada Mas Mas Abdurrahman Mas Yassin Mas Abda Mas Wayu oh terima kasih banyak Alhamdulillah orang isai Mas tetep burung metu ya coba ya bisa nih dong ah rahmat gue ke raiso ya duh jangan jangan lah apa ya ya gue ya ya gue selapapalah kita rampungkan dulu saya betulin ya nanti semoga ini nih hasilnya ini hasil sementara rekan-rekan ini hasil sementara belum selesai ya muka-muka bisa rampung ke lah ya semoga bisa merampungkan judulnya hoax mengapa hoax ya karena Nyeronih rumah kumuh tapi gambar gedung bertingkat ha ha semoga bisa merampungkan ini, sekali lagi mohon maaf dan thank you very much thank you very much, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah hadirkan lukisan di rumah bawa pulang merch painting explorer channel kunjungi painting explorer merchandise distro online ini menyajikan berbagai souvenir yang mengaplikasikan lukisan Danny J konten kreator painting explorer channel lukisan print canvas tersedia di toko instagram at denny.painting dan juga ghost store painting explorer merchandise untuk buku estetika kaos painting explorer sajarah travel dan merch lainnya ada di shopee Painting Explorer Merchandise custom atau pesanan khusus di WA bisnis 0813 9178 1903 admin sulis tiamingsi link ada di deskripsi mudah hadirkan lukisan di rumah terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!